selamat menikmati dia tinggal sendirian dan terasa kesepian dia ingin mendambakan seorang anak yang bisa menemani di suatu sore Bokserni pergi ke hutan untuk mencari kayu di tengah hutan Bokserni dikejutkan dengan munculnya raksasa pemakan manusia ia gemetar ketakutan dan memohon kepada raksasa untuk membiarkannya pergi baiklah aku akan melepaskanmu kalau kau bisa memberiku seorang anak untuk disantak gelegar suara raksasa itu tapi aku tidak punya anak jawab Bokserni dengan lirih kalau begitu ambil biji mentimun ini aku titip untuk kau tanam 15 tahun lagi aku akan kembali untuk memakannya geram sang raksasa Bokserni pun pulang dan langsung menanam buih mentimun itu di halaman rumahnya setelah 2 minggu mentimun itu tumbuh dan berbuah sangat lebah salah satu mentimun terlihat berukuran cukup besar Bokserni kemudian memetik dan membelahnya ternyata mentimun itu berisi bayi yang sangat cantik jelita kemudian bayi itu diberi nama timun emas walaupun bahagia Bokserni teringat akan janjinya dia akan membalikan anak itu kepada raksasa yang tidak lain adalah timun emas ia pun berpikir keras untuk mencari sesuatu agar timun emas tidak diambil oleh raksasa untuk dijadikan santapannya setelah mendengar adanya betapa sakti ia langsung menyuruh timun emas untuk meminta pertolongan oleh betapa timun emas diberi empat bungkusan kecil untuk ditaburkan jika ia dikejar oleh raksasa benar saja ketika saatnya tiba raksasa datang menagi janjinya Bokserni sengaja mengulur waktu untuk timun emas agar bisa kabur menyadari hal itu raksasa murka dan langsung mengejar timun emas pertama timun emas melemparkan kantong kecil yang berisi biji timun sungguh ajaib tumbuh ladang timun yang berbuah sangat lebat lalu dari jarum kantong kedua tumbuh bambu yang sangat tinggi dan sangat tajam kemudian kantong ketiga garam yang mengubah hutan menjadi lautan yang sangat besar ketakutan dan timun emas pun langsung melemparkan kantong terakhirnya yang berisi terasi dari situ terbentuklah lautan lumpur yang mendidih akhirnya sang raksasa pun mati tercebur di dalamnya timun emas kembali kembok sarni dengan legah akhirnya mereka pun hidup dengan bahagia selamat menikmati Terima kasih.